Teknologi bisa maju cepat, siapapun pembantu rumah tangga, tuang sayur, bisa punya HP, tapi sikap itu. Terima kasih telah menonton! Gender equality di Indonesia itu sesuatu yang masih agak elusive, jadi soalnya di Indonesia itu nilai-nilai yang berlaku itu banyak. Kalau dari segi negara, negara itu kan sudah mengadopsi SIDAW, Convention on the Elimination of Extremination Against Women. Banyak produk konvensi hak azazi manusia yang sudah diadopsi oleh Indonesia, dan sudah diratifikasi. Jadi dari segi itu, dari segi legal sudah ada gender equality, tapi kan pelaksanaannya lain. Dan ini menyangkut juga kelas, kalau kita bicara mengenai perempuan di tingkat atas, di tingkat kenegaraan misalnya. Lihat saja kabinetnya Jokowi, itu ada sembilan menteri perempuan, dan mereka itu yang paling menonjol. Siapa yang nggak kenal Ibu Susi Pujiastuti? Siapa yang nggak kenal Ibu Sri Mulyani? Tapi di tingkat bawah, nah itu lain lagi tuh kalau di tingkat bawah. Karena kemiskinan itu juga merupakan satu faktor untuk ketidaksetaraan gitu. Sampai sebenarnya ada satu kesenjangan ideologi gitu ya, nilai gitu. Di mana perempuan itu harus dikaitkan dengan rumah tangga, jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Tapi nyatanya Indonesia kan dulu tuh awal 1990 itu ekspor pekerja domestik itu mayoritas perempuan, take away gitu loh. Apa yang terjadi dengan perempuan sebagai ibu dan sebagai istri yang baik gitu? Jadi di tingkat bawah juga itu ada hirarki, di kalangan orang yang miskin pun ada satu hirarki. Dan sekarang ini ada satu lagi faktor yang menurut saya sangat menghambat gender equality ini gitu, yaitu soal agama. Sebetulnya yang menjadi masalah itu bukan Islam, tapi Muslim gitu. Islam sendiri itu sebetulnya mempunyai nilai-nilai kesetaraan gender gitu ya. Nah sekarang ini dengan satu seperti Islamic revival gitu, yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu. Jadi nilai-nilai konservatif itulah yang sebenarnya menjadi kendala itu. Kemiskinan, kemiskinan gitu, kemiskinan dan pendidikan gitu, pendidikan. Jadi akses kepada pendidikan itu semua itu berkaitan ya, semua itu berkaitan gitu. Karena kalau misalnya miskin gitu, terus kemudian disuruh kerja gitu. Jadi kalau bukan hanya saya, saya kira banyak orang yang berpendapat bahwa pendidikan itu adalah suatu cara untuk menerobos gitu, menuju ke gender equality itu. Yang paling berat itu adalah nilai-nilai masyarakat, nilai masyarakat itu. Dimana perempuan itu masih dianggap nomor dua, subordinat gitu. Saya pernah mengutip Fourier, dia itu seorang filsau Perancis gitu, yang mengatakan bahwa derajat kemajuan sebuah, peradaban sebuah bangsa itu diukur dari kesetaraan gender gitu. Jadi berarti kita belum gitu, kita masih terkebelakang dong gitu. Ya saya kira jawabannya itu adalah pergeseran nilai itu, itu butuh waktu ya. Misalnya teknologi bisa maju dulu cepat gitu. Orang siapapun pembantu rumah tangga, tuang sayur bisa punya HP, tapi sikap itu. Sebetulnya yang mendorong perubahan zaman itu biasanya individu-individu gitu. Yang memang memimpin gitu ya. Jadi nanti ada, sekarang ini dengan, ya social media kita semualah, tahu lah efek negatif dari social media. Tapi social media juga bisa jadi positif. Kalau lebih banyak orang bisa menggunakan social media bukan untuk jadi digunakan untuk hating, untuk melecehkan, untuk apa gitu. Itu, itu bisa. If you, itu tadi yang mem rhoi tangan. You are the only hope di melee and memercibel itu sendiri. ri-tan. If you,..... Yeah betwi-t Jonathan. Y so... Terima kasih.